Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama aku Brutu Bringo nah disini keadaan hari raya Idul Fitri di seputaran stasiun Taichung untuk sore hari ini keadaannya sangat ramai sekali berhubung matahari sudah mulai redup banyak teman-teman yang mulai nongkrong di seputaran area ini dan di bawah pohon-pohon ini juga di tempat-tempat yang luas banyak teman-teman yang bertemu rekan-rekan juga sanak saudara yang lama tidak bertemu mumpung di hari lebaran ini mereka semua pada libur dan akhirnya suasananya seperti ini ya sangat ramai banget ya terus kita akan coba jalan di tengah-tengah sini disini bisa dilihat ada pentas pentas PCNU ya yang mengadakan amal ya dan bisa dilihat dari atas itu tangga-tangga penuh dan ini seperti ini ya dengan ada yang nari ini di depan ya teman-teman kita bisa menghibur teman-temannya lagi dalam perjalanan pulang menuju stasiun dan saking ramainya jadi pada yang lingkar disini melihat juga mengabadikan momen-momen di hari raya ini seperti ini dan di sore hari ini banyak sekali bukan warga sini aja ya juga warga-warga berdatang yang lain juga warga tewan juga melirik area tempat ini ya karena terlihat terlalu ramai jadi ya gak seperti hari-hari biasanya suasana lebih jauh ramainya daripada minggu-minggu sebelum hari raya ya dan sangat memadati area kawasan stasiun bawah juga tangga-tangga ini ya kalau mau jalan pun susah nah sekarang kita mau jalan ke melihat ke lantai atas ya atau aula depan stasiun ya aula depan stasiun nanti kita akan melihat area depan stasiun kayak apa seperti apa keadaannya nanti kita naik eskalator ini nah disini bisa dilihat bedembe jubel ya jubel beliangat nah seperti ini kita akan coba naik dan bisa dilihat dari atas eskalator banyak ribuan manusia ya yang di hari raya ini ngumpul di seputaran stasiun taichung ya janda umum karena tidak ada pelonggaran apa-apa ya jadi ya banyak teman-teman yang libur berhubung hari sabtu minggu jadi sangat rame sekali dan sini bisa dilihat banyak teman-teman yang menunggu teman-temannya yang mau pulang ya di seputaran stasiun ini dan menunggu jahat pal kereta sambil melihat-lihat atau melihat suasana keadaan stasiun di hari raya ini yang cukup rame sekali ya nah seperti ini suasananya coba kita akan jalan menuju ke dalam stasiun nah seperti ini sudah mulai menumpuk ya orang-orangnya sudah mulai menumpuk pada gelosoran di setiap lantai-lantai aula juga kita bisa melihat sepanjang jalan ini menuju pintu masuk kereta ya atau stasiun kereta yang menuju dalam ya juga dilihat banyak sekali ya yang pada gelosoran ya seperti ini kita mau jalan saja susah memutar ke sana kita akan jalan masuk melihat dalamnya seperti apa sekarang sudah hampir mau maghrib ya jadi suasananya sudah mulai agak gelap sedikit dan redup tapi semakin semakin banyak orang yang datang dan mau pulang seperti itu orang-orang yang mau pulang sangat ramai sekali seperti ini dan tidak umum suasana di hari raya ini semua pada libur jadi tambah tidak umum ramainya seperti itu dan juga kita bisa melihat yang beli kartis ya 1 3 nepol ya kayak 1 sampai ngejubel ngejubel tidak umum nah seperti itu nah sekian dulu video dari saya seputaran hari raya di stasiun taichung sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bye bye selamat selamat selamat